4 rumah di dusun Cibungur, desa Marga Mekar, kejamatan Sumedang Selatan terancam ambruk akibat pergerakan tanah. Perisiwa yang terjadi pada hari Kamis, dini hari tersebut, pemirsa sempat membuat penghuni rumah panik. 4 rumah warga di RT2 RW7, dusun Cibungur, desa Marga Mekar, Sumedang, Jawa Barat, terancam ambruk akibat pergerakan tanah. Penghuni dari keempat rumah tersebut langsung mengungsi dan memindahkan barang-barang mereka dari dalam rumah dan mengamankannya ke tempat tinggal saudaranya untuk sementara waktu. Sebelumnya pihak BPBD dan Pemdes setempat yang datang ke lokasi telah memberikan peringatan kepada warga yang tinggal di lokasi tersebut. Namun karena kurang pahamnya warga setempat dalam hal bencan alam, mereka masih memilih bertahan di tempat semula dikarenakan dekat dengan lahan sawah garapan mereka. Kalau menurut kejadian, tadi kita mendapat laporan dari pemerintah desa Marga Mekar Saya dari tim BPBD langsung meluncur ke sini melakukan asesmen terhadap pergerakan tanah tersebut. Panjang retakan kurang lebih 50 meter. Ini sudah terlihat dampak ada retakan di tanah juga di bangunan sekitar 3 rumah. Sudah ada retak-retak. Dan 3 rumah mengancam berapa rumah? Ini sebetulnya yang terancam di sini, satu blok di sini ada 27 kakak ini potensi terancam untuk pergerakan tanah ini. Jadi berdasarkan hasil asesmen sementara, di sini memang dari kantor tanah yang memang cukup curam, lebih penyeringannya cukup tinggi, kurang lebih di sini kita 35 derajat. Pertama, kayak ada suara ini, kayu patah, letak. Itu jam berapa pak kejadiannya pak? Kejadiannya jam 1 malam pak. Jam 1 malam. Sudah hujan. Tapi pas kejadian itu keluarga semua ada di sini pak? Ada. Ada. Sama barang-barangnya juga di sini? Iya, iya, iya. Setelah tahu kejadian ini langsung diungsikan? Langsung diungsikan rumah orang tua. Iya. Di sini berapa keluarga pak? Sebenarnya 5, cuma ada 3. Ada 3 keluarga. Berapa rumah yang terdampak dari kejadiannya? Berapa rumah yang terdampak dari kejadiannya pak? Yang dia 5, 4 orang tua, kakak 2. Jadi di sini saudara semua, rumahnya kena semua. Sudah ada bantuan belum ada? Belum ada. Ini sering terjadi di sini pak? Ya, kejadian sudah lama, kejadian yang paling besar sekarang. Pihak BPPD pun kembali memberikan himbauan kepada warga dan pemerintah desa setempat agar segera pindah ke lokasi yang lebih aman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Diki Guntara, Bandung TV